Saudara Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan adanya peningkatan minat penyintas COVID-19 untuk menyumbangkan plasma darah mereka guna terapi konvalesan. PMI Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah plasma darah konvalesan saat ini mencapai 2.330 kantong. Masyarakat saat ini sangat antusias untuk mendororkan plasma darah konvalesan apalagi diimbangi dengan penyintas COVID-19 yang sembuh. Ketua Bidang Unit Kesehatan Transfusi Darah PMI Provinsi Jawa Tengah Artanto menjelaskan, di Jawa Tengah terdapat 3 unit donor darah yang melayani donor plasma konvalesan antara lain Kota Semarang, Solo, dan Kapupaten Banyumas. Dalam penyaluran bantuan donor plasma darah konvalesan 3 unit donor darah yang mewakili bekerja sama dengan rumah sakit melakukan distribusi kantong darah sehingga masyarakat mudah mendapat bantuan stok. perolehan plasma konvalesan itu 2.330 ini per 18 Februari itu yang bisa diakan sedangkan kebutuhannya saya kira tidak hanya di 3 rumah sakit kota tadi Kota Solo, Kota Semarang atau Banyumas tetapi di seluruh maka dari itu beberapa kabupaten ya seperti di Pati kemudian di kemarin di Tegal ya di Kota Tegal itu Pali Kota dan Bupati itu akan menyediakan alat menyediakan alat alat apresis dan tadi tidak hanya alat tetapi juga petugasnya kompeten kemudian cara pemulahannya juga harus memenuhi syarat Pada 18 Februari 2021 stok plasma darah konvalesan di BMI Jawa Tengah mencapai 2.330 kantong untuk memenuhi stok darah plasma konvalesan tidak terdapat kendala yang terpenting adalah syarat bagi pendonor antara lain kecocokan antibody bagi pendonor dan inisiatif penyintas COVID-19 untuk mendonorkan darah Asika Daniar Kompas TV Semarang, Jawa Tengah